Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi untuk ma'rifat Allah ini kita harus melalui ayat Al-Quran Sementara menurut Ibn Rush ayat Al-Quran ini terkadang ada yang bermakna zuhir Ada pula yang bermakna batin Yang bermakna batin ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan Dan untuk itu maka dibutuhkanlah ta'wil itu sendiri Namun demikian ta'wil menurut Ibn Rush Ada syarat-syaratnya diantaranya adalah korina atau indikator Di dalam usul fikir indikator untuk ta'wil itu ada empat Yang pertama adalah indikator syar'i Yaitu memalingkan lafad Dari makna asli menuju makna majazi Karena yang merubah makna tadi Yang memalingkan makna tadi adalah hukum syariat Seperti halnya sholat Puasa Haji atau zakat Kata-kata sholat As-sholatu itu makna hakikinya Sungguhnya adalah doa Ketika kita melaksanakan sholat Kita sungguhnya berdoa Namun ketika Saya merintahkan seorang untuk sholat Wahai si bulan sholatlah Kemudian dia hanya berdoa biasa Doa seperti biasa Maka dia belum dianggap sholat Karena sholat itu Maknanya telah dilubah oleh hukum syariat Dari lafal atau makna Yang sekadar doa menjadi sebuah perbuatan tertentu Dengan niat tertentu Yang dimulai dengan takbiratul ikhram Dan diakhir dengan salam Demikian puasa Puasa itu arti aslinya adalah Al-imsyak menahan Jadi ketika saya merintahkan seorang untuk puasa Sesungguhnya saya merintahkan seorang Untuk menahan sesuatu Misal Wasalah ya Tahanlah gitu kan Tahan dari makan Meminum Membicara Dan sebagainya Tetapi makna ini telah dirubah oleh hukum syariat Dari makna Luhawi Yaitu makna Luhawi Yang artinya sekedar menahan Menjadi makna syariat Yaitu menahan lapar dan Serta segala sesuatu yang membatalkan Dari terbit fajar hingga terbenam matahari Ini namanya korina Korina ini indikator Yang merubah lafal Secara bahasa menjadi lafal Secara syariat Dan yang merubah ini adalah Hukum syariat sendiri Maka Takmil disini menjadi sebuah keharusan Jika kita tidak menggunakan takmil Dan sekadar hanya menggunakan makna Luhawi Maka kita akan mengatakan Bahwasannya siapapun yang telah melakukan doa Maka dia sesungguhnya sudah sholat Ada juga makna Urfi Seperti halnya ketika saya menyampaikan Wahai syifulan Ambilkan saya daging Ketika seseorang itu mengambilkan saya Ikan Maka saya akan mengatakan Loh kok ikan saya tadi mintanya daging Karena memang secara tradisi Ikan itu dianggap ikan Meskipun ikan itu juga punya daging Tetapi tidak digolongkan Kedalam Daging Daging itu berarti ya Daging sapi, kambing, kerbau Padahal benar Ketika saya mengatakan Daging mulai dikasih ikan itu benar Tapi siapa yang merubah makna daging Dari daging ayam, kambing Semuanya itu ikan menjadi sekadar Daging kambing Ataupun ayam Ataupun sapi Ataupun kerbau Ikan seakan-akan tidak dianggap daging Itu tradisi Ini korena Bisa juga korena Bahasa Seperti ketika saya mengatakan Wah orang ini Keberaniannya seperti harimau Bukan berarti di harimau Tetapi saya sekadar menggiaskan saja Bahwa dia itu keberaniannya seperti harimau Dan yang keempat adalah akal Dan yang keempat adalah akal Ketika saya mengatakan Sungai ini mengalir Maka bukan berarti sungai mengalir Karena tidak ada sungai yang mengalir Yang mengalir itu adalah Air Air itu mengalir Bukan sungai yang mengalir Tapi logika mengatakan tidak mungkin sungai mengalir Yang mengalir itu adalah Air Tetapi ketika saya mengatakan sungai mengalir Semua orang sudah paham bahwa yang dimaksud saya Yang saya maksudkan adalah Air Ini merupakan indikator-indikator Yang memungkinkan Yang menyebabkan seseorang melakukan takwil Jadi harus ada korina Harus ada indikator Jika tidak ada korina Maka takwil tidak diperkenalkan Oleh karena itu Ibnu sendiri mengatakan bahwasannya Ketika sudah ada ijma Bahwa ayat itu bermakna doh Maka tidak diperkenalkan Melakukan takwil Wallahu'alam Wabillahi taufkir Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati